Hai waktunya sementara waktunya belajarlah Adi Siawan yang berkeja hampir bola di lapangan Adi Eko Jayanto Rizna Prahlamenta dan Bayu Oto langsung dari stadion Muhammad Subroto Maklan yang dipersiapkan oleh tujuan Siawan, Persela Lamongan tampil positif dengan tiga pemain depan berbahaya di sana yakni Adi Oto yang dari sektor sayap akan menopak pergerakan dari Ivan Carlos Denerson bersama dengan Nasir dua nama yang tidak tergantikan di jantung perlahanan sedangkan kombinasi pemain seteran dan pemain liga Tianzola menjadi andalan untuk bisa juga membiarkan pemain anyar dari lambongan untuk menunjukkan aksinya di sektor lapangan tengah yaitu Jabar Darzah lihat-lihat yang kuat dari persegi ini dan Peter Alfiat dibatuhnya oleh asisten Johan Prasetyo yang menampilkan sejama atleting 4-33 yang terus menjadi tumpuan dari Macan Kuti untuk merauk poin demi poin Paris Adukama dan Antony Migroho memberikan satu jalan sepenampilan luar biasa dalam perlakan pertandingan dan juga inskripsi dari di suci lapangan hit-up bola pertama sudah berlangsung persenangan lawangan dengan Jervie Biru Langit wasai bola untuk memulai batang pembicara kali ini Demerson dibatuhnya oleh Ahmad Buscomi mendapatkan pekerjaan dari Yusuf Tadejari tersebut dulu dengan jerti utama mereka tinggi-unggi-unggi lebar bola timan dari Ahmad Buscomi Biru Walidahun insai berbahaya hampir saja merepotkan dan janggung jawang Fajar setia yang melayangkan oleh Biru Walidahun hampir saja mampu dimanfaat dihadang oleh Andri Mulaji Faris Adizama Yusuf Ezzajari satu sepakan keputusan yang dilepaskan sambil berputar bagi dan keadaan timah kemudian ada semua ruang bagi Faris Adizama satu inisiat ini melebar masjad dengan perstatian begitu impresif tinggal bersyad berikan satu ancaman bertembakan langsung dengan baik oleh Jengga Bang Fajar serta Artur Felix di area pertahanan segera tumpang berbahaya dari Buscomi Demirzun bulut jawang tadi coba bilang jengga Demirzun ilah kualitas delivery yang begitu kemanjakan dari Ahmad Buscomi Kurt bola terdapat tanggih dari Tersela Arthur Felix berhati-hati bola mampu di seri tadi carja Malik Rizali sebelum di kotak penalti macan putih dua kesempatan bagi mini pertahanan untuk membuang bola tidak dimanfaatkan dan Malik Rizali pemain depannya terus mengancam pergerakannya akhirnya memberikan satu finishing touch terukur yang membuat percela labungan akhirnya mampu unggul di laga kali ini satu keunggulan disetak oleh Malik Rizali bagi percela awalnya adalah sodoran umpan panjang Arthur Felix yang tidak melihat kekurangan dari Syarza dan ini dua kesempatan untuk meng-cover siapapun yang menggiling bola di depan penyelaki gagal dan akhirnya Malik Rizali dengan satu sepakan datar mampu mengelabui hadangan Bani Rizali lihat Moabi Yosuf sangat positif beraksi dari winger Sermit Anthony Negroho agil pannya dengan mudah tadi 47% yang di sejen oleh percela Yusuf Ejizare ruang tembak lagi Yusuf Ejizare tapi pilihan ada jarak yang diberikan tadi oleh Benerson dan juga Andrew Mulani dan Adioso itu sepertinya namun selalu dipergirakan dari Rizali Adioso sangat sangat berbahaya dalam bergerak ini mampu lewati Agil Munawar dan ini satu stas penting dari diflexion terhadap bola blok Agil Munawar dia mampu mencual berhubung masih ada Biro Walidai Gian Zola benturan keras Riyadno Adioso dan juga Krishna Bayu Oto serta Gian Zola membuat dirinya bercakap di Juku Wasif Agil Setiawan dengan agresi berlebi dan Wasif menanggap Gian Zola ini dia mencual dari Gian Zola mengakhir Wisna Bayu yang akan dilayangkan oleh Singa Span dari Tiga Oh Dikus tadi lagi-lagi tanggal uang persiala dari kebobolan satu penyerangan serbuk dari Wisna Perhala Benta dan Arthur Seles yang bukan tidak mungkin bisa mengelagui di itu namun Wisna Bayu Oto mencoba teripas di Jumada Eje Jari terbaca Oh ajaran Rasip Agung melihat Tiga dari melakukan semuanya pelanjaran kartu kurnia 12 kali takut pelanjaran berbahaya dari Singa selain Wah Benta Wukus Eje Jari bukan pelanjaran dan yang rindu lari Rasip Agung tidak tertarik untuk menerima peluangnya menerima penasih namun dia hanya memberikan waktu juga bagi para pemain halftime di Stadion Muhalaf Cibroto dimana untuk sementara gol yang dicetak oleh Malik Rezali akibat kesalahan di jantung perbahanan macan putih menjadi pembeda diantara dua tim yang berlaga dalam berbi jatim kali ini masih di halftime persif ke diri ungu tipis ataupun tertinggal tipis dari Persela Lamongan satu gol tanpa balas kami akan kembali sesaat lagi Sarja Gustowi dan Janzola sejauh ini lebih tampil impresif ketimbang Adi Eko Jayanto Paris Aditama dan juga Krishna Bayu Otto kickoff bapak kedua sudah berlangsung tentunya perubahan harus terjadi dalam gaya bermain yang dilancarkan oleh Persi kendiri terima 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 Jangan bebas berbahaya tadi, dilancarkan oleh Tingga. Dalam kedua, termasuk di menit kelima puluh lima, akankah tercatat pembalasan bagi Macan Putih? Tingga! Pakan datar kali ini, mencoba mencuri atas. Namun, apa yang disajikan Tingga, bola spin berbahaya. Berduel tadi, kali ini, aksi dari Danisa Putra lewati Biru Walidain. Danisa Putra bergerak masuk, Danisa Putra! Satu, daya jelajah luar biasa dipertunjukkan oleh meliuk-liuk, menari, melewati hadangan dua pemain. Sepakan yang dilepaskan tadi, masih melebar dari target jawang. Lebih proaktif untuk menekan, para pemain persikir diri. Waktu semakin menikis, Rizna Prahala Benta. Klikron header yang sebenarnya menjanjikan, namun sayang, intensi dari Yusuf Ezejari. Klik header, champion Bagaskara, dua kali ini. Oh, harian kok pantau di mulut jawang. Bering ke satu musim ini. Klikron header yang cernih dari champion Bagaskara, belum lama satu puang. Yang berikutnya, oh, champion Bagaskara sudah menghincar tadi, Agung Mulawat, Ezejari. Sepakan, menyusur tanda. Yusuf Ezejari belum mampu menyamakan kedudukan dan mencetak golnya yang ketujuh. Dari pergerakan rekan, ya. Dari Sena Prahala Benta dan Wasit Agung Setiawan, akhirnya meniupkan peluit panjang. Tanda pertandingan berakhir, satu kegagalan dari Kejagawang Fajar untuk bisa memblok sempakan yang dilepaskan tadi oleh Malik Rizali. Yang menjadi penentu kemenangan bagi Persela Lamongan atas persekut diri dalam derby jatuh kali ini. Dengan kemenangan ini, maka Laskar Joko Finggir menembus persaingan di top ten. Dengan mengisi slot peringkat sembilan untuk sementara. Karena sudah memainkan satu pertandingan lebih banyak ketimbang beberapa rival mereka. Yang tentunya akan melanjutkan laga di match week ke sembilan. Jawa Zolak juga tampil impresi mempersembahkan tiga poin penting yang sebenarnya sangat didambah oleh L.A. Mania. Terima kasih banyak atas atensi Anda, Adiani undur diri.